Subhanan al-lazhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Innahu huwa sami'ul basir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Widakda Zaid Yubowo, kelas 3D, SD Al-Kafah, Batam Kota, Kepulauan Riau In Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Hanya kepadanya kita menguji meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita Dan hanya kepada Allah pula kita meminta untuk dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita Dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selama-lamanya Dan barang siapa yang telah Allah susatkan, maka tidak akan pernah mendapat petunjuk selama-lamanya Saya bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan memutusannya Rauh dan Mi'raj merupakan mukjizat yang Allah haruniakan kepada Nabi Muhammad SAW Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad SAW dengan ruh dan jasadnya Dari Mekah yakni Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa di Syams Kemudian Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa ke Langit Ketujuh Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1 Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1 Subhanallah al-lazi asura bi'abdihi La illam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Lazi barakatna hawlahu tinuriyahu min ayatina Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya diantara ayat-ayat kami Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa ke Langit Ketujuh Kemudian setelah itu kembali ke Masjid Al-Aqsa lalu kembali ke Mekah Nabi Muhammad SAW diangkat menuju Baikil Magdi di Langit Ketujuh Saat naik ke Langit Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para malaikat dan Nabi-Nabi terdahulu Ketika tiba di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad menerima sholat pertama kali sebanyak 50 waktu Nabi menerima perintah dari Allah tersebut Tapi dia diperingatkan oleh para Nabi terdahulu Untuk meminta keringanan dan memperhatikan keadaan umatnya Akhirnya Nabi Muhammad meminta keringanan perintah sholat menjadi lima waktu dalam sehari Kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian yang agung Dimana Allah SWT memanggil Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah Untuk disyariatkan kepada Rasulullah SAW Salat lima waktu Maka bagi kita yang ingin mengabungkan malam Isra Mi'raj Dia ada lain dengan cara senantiasa menjidup salat lima waktu Janganlah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekusuhan, dengan penuh kesungguhan Kewajiban kita mengikut yang Rasulullah SAW Kepada umatnya karena sebaik-baiknya petunjuk Pastilah petunjuk Rasulullah SAW Kalau perbuatan terbaik Pasti Rasulullah yang pertama kali mencontohkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax